Hari dapet beberapa trofi dan juga roset ya, ini hasil dari kontes-kontes anggrek Nah, sobat pastinya pengen tau, apa sih rahasianya supaya anggrek kita itu ketika ikut kontes ataupun lomba itu bisa mendapatkan juara Hari kali ini akan bahas tentang poin-poin yang dinilai dalam penjurian anggrek Jadi, supaya sobat sekalian nanti bisa menyiapkan anggrek yang seperti apa sih yang akan diikutkan ke dalam kontes anggrek Sobat penasaran, ikutin Fahri terus ya Bismillahirrohmanirrohim Hai sob, Fahri disini dan sobat disana, meski jarak kita jauh tapi kita masih bisa saling berbahagia Ketika kita menang kontes, itu bukan seberapa nilai hadiahnya sebenarnya ya Tetapi membuat kita semakin semangat untuk memelihara anggrek dan tentunya akan menaikkan brand kita Apalagi kalau sobat sekalian itu sedang membangun brand untuk mungkin jualan anggrek atau sekedar koleksi saja Ini beberapa trofi yang Fahri dapatkan dari beberapa anggrek yang sudah ikut kontes Dan tidak semuanya itu bisa mendapatkan trofi Nah, apakah setiap anggrek yang bunganya banyak itu pasti akan menang? Belum tentu ternyata ya Jadi nanti kita akan bahas satu-satu poinnya dari segi performa anggreknya Seperti apakah yang nanti akan menambah bobot poin penilaian dari para juri anggrek Seperti yang Fahri katakan tadi bahwa anggrek yang berbunga banyak belum tentu dia bisa mendapatkan juara Kenapa alasannya? Contohnya adalah didrobrium predelixianum ini Fahri kemarin bawa Tapi karena ini tidak sempat untuk menata sebelum mekar Jadi bunganya ini polak-balik Dalam arti dia tidak menghadap ke satu arah dan terkesan tidak tertata Kata kemarin ada indikasi bunganya terserang hama beberapa bagian kuntum Itu terserang hama seperti ini Ini ada bekas dicucuk-cucuk kutu gajah atau belalang Nah, itu juga akan mengurangi nilai Kemudian contoh lagi ini didrobium anosmum gigantea Atau didrobium superbum Apakah ini berpeluang untuk menang? Nah, kita akan bahas satu-satu ya Kenapa ini bunganya banyak kok tidak bisa menang? Dan ini pun bunganya banyak tidak bisa menang Poin yang pertama adalah bunga Jadi, meskipun jenis anggreknya itu sama Belum tentu forma atau tampilan bunganya sama Ada bunga yang dia bulat sempurna Ada yang dia lebih langsing Nah, itu nanti akan menambah poin untuk bunganya yang bulat sempurna Dan juga dari segi warna Kemudian ketebalan Itu juga akan mempengaruhi nilai Contoh secara sederhana Pada dendrobium sekundum Nah, ini dua pohon yang berbeda Sama-sama dendrobium sekundum Tetapi memiliki forma atau tampilan bunga yang berbeda Kita lihat lebih dekat Yang sebelah kiri Ini bunganya lebih rapat Dan lebih pekat ungunya Ini dipengaruhi beberapa faktor Seperti sinar matahari yang cukup Kondisi tanaman yang sehat Dan juga bulup yang lebih besar Karena lebih subur Sedangkan yang sebelah kanan Ini berwarna lebih mudah Dan susunan bunga tidak teratur Ini juga dipengaruhi beberapa faktor tadi Ini juga akan mempengaruhi nilai Jadi, pasti yang kiri ini Akan mendapatkan poin lebih banyak Dibandingkan dendrobium sekundum Yang berwarna pucat Dan bunganya tidak teratur Standarnya dendrobium sekundum Bentuknya seperti ini Seperti sikat Tertata seperti bulu sikat yang rapi Berbeda dengan Ini seperti sikat yang sudah jeber-jeber Atau sudah dipakai lama Tidak ganti-ganti ya Ibaratnya sudah ada Gudal gusinya juga Jeber-jeber Ini pasti akan nanti mengurangi Nilai apabila performa bunganya Tidak sempurna Contoh lagi pada Ionopsis utriculariodes Meskipun sama-sama Ionopsis utriculariodes Satu spesies Namun, beberapa pohon Beberapa tanaman Pasti memiliki sifat bunga Atau forma bunga yang berbeda Kita lihat lebih dekat Contohnya Yang sebelah kiri Dia ungunya lebih pekat Dan susunan bunganya itu rapi Menghadap ke satu sisi Sedangkan yang sebelah kanan Ini lebih putih Atau ungunya kurang pekat Dan susunan bunganya Cenderung tidak teratur Bahkan ini ada tangkainya yang rusak Karena dia tidak Memanjang secara sempurna Pastinya Yang sebelah kiri ini Akan mendapatkan poin lebih tinggi Dibandingkan yang sebelah kanan Meskipun Sama-sama dua tangkai Untuk inflorescence Atau tangkai bunganya Namun ini bercabang lebih banyak Warnanya lebih pekat Susunan bunganya lebih rapi Sedangkan yang ini Kalah poin Tentang lagi pada Oncidium Terutama kata tante Los Robles Ketiganya ini Sama-sama kata tante Los Robles Dan dari kata tante ini Tangkai bunga Atau inflorescence Itu memang tidak bisa Terlalu panjang Seperti pada Sherry Baby New Sherry Baby Atau oncidium yang lain Tetapi bisa kita lihat Jumlah kuntum bunga Dalam ukuran tangkai yang sama Yang tengah ini kuntum bunganya Lebih banyak Yang sebelah sini Lebih panjang Tetapi ada kuntum Yang dia tidak bisa Mekar sempurna Atau rontok sebelum mekar Ini pastinya akan Mengurangi nilai Kemudian yang sebelah sini Juga Kuntumnya kurang banyak Karena tangkai atau Inflorescence-nya Tidak bercabang Seperti yang tengah Kemudian dari Bentuk bunga Kita lihat Lebih dekat Meskipun Sama-sama Kata tante Los Robles Kita lihat Warna bunganya pun Bisa berbeda-beda Ada yang Lipsnya lebih Coraknya lebih pekat Ada garis-garisnya Ada yang seperti ini Bentuk bunga Lips Termasuk petal Sepal Yang sempurna Seperti ini Pasti nilainya Akan lebih Tinggi Dibandingkan Kata tante Los Robles Yang Lidahnya tidak sempurna Atau ada yang Tidak sempurna Seperti ini ya Ini juga akan Mempengaruhi Yang paling mudah Dilihat Seperti pada Bunga Fanda Tricolor Fanda Tricolor Itu ada yang Karakternya Setelah mekar Beberapa hari Sepal petalnya Akan Menekuk ke belakang Seperti gini ya Menekuk ke belakang Dalam beberapa hari Namun ada Fanda Tricolor Yang unggul Dia bunganya Akan bertahan Tetap bulat Sampai Beberapa minggu Bahkan Sampai dia gugur Masih Bulat Dan tidak jeblak Ke belakang Pastinya Yang lebih bulat Itu Nanti akan mendapatkan Nilai yang Lebih bagus Dibandingkan Rifalnya Anggrek Yang mempunyai Sifat Bunga Seperti itu Sangat bagus Dijadikan Sebagai Indukan Karena Memiliki Sifat yang Petal Atau Sepal Dan petalnya Lebih stabil Tidak mudah Untuk Ngulat Atau Jeblak Ke belakang Seperti Ditarik Ini Jadi Dia tetap Bulat Kemudian Bentuk lidah Corak Warna Bunganya Itu juga Nanti akan Mempengaruhi Pada Penilaian Masih Tentang bunga Selanjutnya Adalah Arah Bunga Dalam Satu tangkai Atau For instance Harusnya Bunga Tersusun rapi Sehingga Ketika Terlihat Dari Satu Sisi Maka Bunganya Akan Menghadap Ke sisi tersebut Contoh Ini Tidak Masuk Kualifikasi Karena Bunganya Kita lihat Lebih dekat Karena Sebagian besar Bunganya Menghadap Ke sana Tetapi Ada Bunga Yang Melumah Iya Toki Nih Ada bunga Yang Menghadap Jeklek Kesini Melumah Nah Seharusnya Dia Lips Ada di bawah Seperti ini Dan Menghadap Kedepan Dan Ini pun Ada yang Kebalik Seperti ini Bagaimana Ini bisa Terjadi Karena Kita Tidak Arahkan Sejak Dia Masih Spike Atau Masih Kuncup Seharusnya Kita Beli Penopang Supaya Dia Bunganya Mengarah Ke Satu Sisi Ini Juga Akan Mempengaruhi Nilai Contoh Lagi Pada Bialara Big Shot Hilo Sparkle Nah Ini Bunganya Juga Hadapnya Tidak Teratur Karena Ini Tidak Kita Tata Sejak Awal Dia Spike Atau Knop Jadi Ada yang Menghadap Kesana Ada yang Menghadap Kesana Seharusnya Menghadap Kesatu Sisi Atau Maksimal Dua Sisi Ini Juga Akan Mempengaruhi Nilai Kemudian Jumlah Kuntum Bunga Ini Masih Membahas Tentang Bunga Jumlah Kuntum Bunga Tadi Fahri Mengatakan Bahwa Didrobium Anosmum Ini Kenapa Tidak Berpeluang Untuk Menang Yang Pertama Karena Habitnya Didrobium Anosmum Satu Batang Berbunga Sebanyak Ini Itu Sudah Biasa Commonly Atau Sudah Umum Ini Akan Berpeluang Menang Apabila A4 Batang Ini Masing-masing Memiliki Bunga Semua Atau Minimal Dua Batang Ini Keluar Bunga Semua Dan Jumlah Kuntum Bunga Juga Nanti Akan Berpengaruh Pada Penilaian Jadi Kalau Bunga Anosmum Jadi Kalau Didrobium Anosmum Hanya Satu Batang Dan Digelayuti Banyak Bunga Seperti Ini Sudah Biasa Banyak Lawanya Jadi Dia Tidak Punya Nilai Plus Kecuali Kalau Dua Batang Atau Lebih Bagus Lagi Tiga Atau Empat Batang Ini Berbunga Semua Itu Akan Memberikan Nilai Plus Kemudian Didrobium Farmery Habitnya Memang Didrobium Farmery Ini Densely Flower Jadi Dia Dari Seksyen Densely Flower Ketika Berbunga Banyak Seperti Ini Sudah Menjadi Hal Biasa Tetapi Akan Menjadi Poin Plus Ketika Bunganya Mekar Serempak Sempurna Semua Bareng Jadi Kalau Ada Kucup Kucup Mekarnya Belakangan Seperti Ini Pastinya Akan Mengurangi Poin Kalau Semuanya Bisa Mekar Sempurna Misalnya Ini Ada 15 Tangkai Mekar Sempurna Bareng Nah Itu Baru Nilai Plus Tetapi Kalau Mekarnya Berurutan Atau Tidak Bareng Seperti Ini Maka Dia Peluang Untuk Base Of So Atau Juara Satunya Dia Berkurang Ini Dapat Juara 2 Untuk Kelas Didrobium Ya Lumayan lah Timangora Itu Untuk Habit Atau Kebiasaan Dari Segi Bunganya Masih Membahas Tentang Bunga Yaitu Jumlah Kuntum Bunga Contoh Oncidium New Seri Baby Meskipun Ini Dua Tangkai Dan Ini Satu Tangkai Tapi Secara Sekilas Kita Sudah Bisa Melihat Bahwa Yang Satu Tangkai Kuntum Bunganya Lebih Banyak Cuman Minusnya Ini Bentuk Atau Susunan Bunganya Tidak Teratur Juga Karena Dari Sejak Awal Tidak Kita Tata Kemudian Yang Mengurangi Nilai Dari Yang Dua Tangkai Ini Ada Bunga Yang Dia Gagal Mekar Atau Ada Tangkai Bunga Yang Dia Kosong Karena Tidak Ada Atau Bunganya Tidak Mekar Sempurna Atau Hilang Atau Rontok Sebelum Berkembang Gugurnya Sebelum Berkembang Itu Dari Jumlah Kuntum Bunga Semakin Banyak Kuntum Bunganya Maka Nilainya Akan Semakin Bertambah Kenapa Ini Bisa Juara Dua Sedangkan Ini Juara Tiga Kembali Ke Habit Tadi Untuk Onsidium Heaven Sand Redolence Ini Tangkai Bunganya Memang Tidak Bisa Terlalu Panjang Seperti New Seri Baby Tetapi Untuk Jumlah Atau Performa Seperti Ini Dia Sudah Maksimal Dan Sesuai Dengan Habit Atau Kebiasaannya Sedangkan Ini Dia Memang Bisa Panjang Dan Kuntum Lebih Banyak Tapi Yang Mengurangi Nilainya Karena Susunan Bunganya Tidak Rapi Atau Berantakan Jumlah Kuntum Itu Harus Sesuai Dengan Kebiasaannya Contoh Dedrubium Anosmum Dalam Satu Ruas Ini Seharusnya Dia Ada Dua Kuntum Seperti Ini Tapi Ada Yang Hanya Satu Kuntum Nah Ini Harusnya Ada Dua Setiap Ruas Ini Pastinya Mengurangi Nilai Atau Bobot Pointnya Kurang Banyak Karena Ada Bunga Yang Tidak Keluar Dalam Satu Ruas Jadi Kalau Bisa Dua 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 Satu Ruas Dua Satu Ruas Atasnya Dua Dua Itu Pasti Akan Berpeluang Untuk Menang Ini Yang Bawah Juga Tidak Yang Mekar Minimal 70% Seperti Contohnya Dedrobium Ini Dia Ada Tiga Tangkai Bunga Baru Mekar Satu Tangkai Itu Pun Tidak Sempurna Karena Ini Ada Yang Cacat Ini Belum Bisa Dikatakan 70% Mekar Jadi Ini Masih 35% Karena Ini Masih Banyak Ini Nanti Kuntum Masih Banyak Jadi 75% Minimal Bunganya Sudah Mekar Itu Untuk Tingkat Kemekaran Bunga Contoh Ini Dedrobium Finistray Ini Mekarnya Belum Ada 10% Jadi Dia Tidak Masuk Kualifikasi Untuk Kontes Misalnya Sobat Ngebet Nih Pengen Tetap Didaftarin Ke Kontes Boleh Cuma Nanti Sama Juri Nggak Dinilai Karena Sudah Dis Ngoten Jadi Sudah Dis Nggak Apa Kalau Sobat Sekalian Baik Hati Tetap Bayar Untuk Biaya Kontes Ya Lumayan Buat Tambahan Panitia Tapi Tetap Nggak Dinilai Karena Tidak Memulih Syarat Kemudian Apalagi Sobat Sekalian Mari Kita Berubah Dulu Cut Ini Dideropsium Sekundum Bunganya Banyak Tapi Mekarnya Tidak Barang Masih Banyak Yang Kuncup Jadi Belum Ada 70% Yang Mekar Tapi Ini Kemarin Fahri Ikutkan Lomba Karena Apian Meskipun Ini Sama Juri Nggak Dinilai Karena Dia Des Karena Yang Mekar Itu Di bawah 70% Kalau Apian Jadi Ketogin Nambah Pemasukan Panitiam Ber Selawewu Ini Radinilai Des Karena Yang Mekar Baru Sedikit Dan Kalau Kasusnya Tidak Barang Mekarnya Seperti Ini Biasanya Bunga Yang Sudah Mekar Sudah Mulai Rontok Baru Yang Mekar Jadi Kurang Kompak Kemudian Jumlah Kuntum Meskipun Sudah Mekar Semua Tapi Jumlah Kuntum Ini Ada Yang Ini Karena Biasanya Terkena Hama Atau Tidak Mekar Sempurna Nah Ini Juga Pastinya Akan Mengurangi Nilai Apalagi Tampilan Tanamannya Gede Banget Gini Kok Kebang Yang Mene Racucok Rasubet Kerole Jauh Gede Sama Pohonnya Besar Racucok Mending Rasah Melu Tetap Masuk Tetap Tidak Masuk Ini Kayak Gini Lah Ya Serasa Gede Ski Cut Itu yang perlu Sobat Perhatikan Jangan Berpikir Wah Bunganya Banyak Ikutkan Kontes Tapi Kita Lihat Aspek Aspek Yang tadi Fahri Jelaskan Kemudian Poin Selanjutnya Yaitu Kesehatan Tanaman Tapi Ternyata Kita Bahas Bunganya Saja Waktunya Sudah Habis Sobat Sekalian Jadi Untuk Poin Selanjutnya Yang Dinilai Juri Akan Kita Bahas Di Video Selanjutnya Gimana Sobat Sekalian Kira-kira Berminat Gak Untuk Kita Bahas Lagi Poin Selanjutnya Tentang Anggrek Kontes Kalau Sobat Tertarik Bisa Tulis Di Kolom Komentar Kalau Tidak Tertarik Fahri Gak Lanjutin Cuman Bahas Bunganya Saja Poin Selanjutnya Rahasia Gimana Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Semoga Video Ini Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Yuk